Fungsi utama Fisio bukan untuk menarik rejeki. Jadi gini ceritanya. Fisio digambarkan seperti singa dan bersayap. Dia adalah salah satu makhluk yang paling disukai oleh Kaisar Langit. Fisio ditugaskan untuk menjaga harta karun langit. Karena makanan Fisio adalah harta karun dan dia akan mengeluarkannya menjadi emas. Suatu hari ada seorang yang menghasut Fisio. Dia menantang Fisio, berani tidak mengeluarkan emas di meja makannya Kaisar Langit saat Kaisar Langit lagi pergi. Fisio akhirnya menerima tentangan tersebut dan memberanikan diri mengeluarkan emas di meja makan Kaisar Langit. Orang ini yang awalnya membantu Fisio menjaga pintu malah pergi melapor ke Kaisar Langit. Setelah Kaisar Langit tahu, dia marah dan memukul bokongnya Fisio. Sejak saat itu, Fisio hanya bisa makan tapi tidak bisa membuang lagi. Jadi hal yang paling dibenci oleh Fisio adalah Syauren. Syauren atau orang kecil bisa diartikan sebagai orang jahat, orang licik atau orang yang merusak hidup dan usaha kita. Fisio banyak digunakan dalam Feng Shui karena sifatnya yang menarik kekayaan dan tidak mengeluarkannya. Selain itu juga bisa untuk menghalau hal-hal negatif. Dan penggunaan Fisio tidak perlu Kaikwang atau Blessing. Tapi kalau ada Suhu yang bisa Blessing, lebih bagus lagi. Bisa ditaruh di meja kerja atau usaha dan mejanya harus bersih dan tidak boleh berantakan. Juga bisa untuk fungsi rumah atau tempat usaha yang kurang bagus dengan menaruh sepasang Fisio di depan pintu. Fisio jantan, tanduknya satu, untuk menarik kekayaan. Dan Fisio betina, tanduknya dua, menjaga kekayaan. Dan untuk kalung, sebanyak kepala menghadap ke atas. Kepala ke bawah artinya memuntahkan kekayaan. Dan sebaiknya jangan menggunakan Fisio yang terbuat dari emas. Tahu kenapa?